KPU mengakui ada kesalahan yang dilakukan PPLN Taipei karena mendistribusikan surat suara tersebut kepada WNI lebih cepat dari jadwal Kita bahas Halo kepada Ketua KPU, Hasim Ashari yang digaji dan difasilitasi oleh rakyat dan saya yakin karena Anda Muslim Anda disumpah di bawah Kitab Susi Al-Quran dan menyebut nama Allah SWT Anda ini Pak, bekerja atas dasar apa sebenarnya? Kredibilitas Anda ini sangat-sangat-sangat dipertanyakan Kenetralan Anda ini juga sangat dipertanyakan Kerjaannya bikin masalah terus Ini gimana bisa kecolongan? Sebenarnya kecolongan atau memang sudah direncanakan tapi akhirnya ketahuan? Aduh, sudah-sudahlah kalian ini kerja nggak ada yang benar Mungkin ini alasan Fahri Hamzah mengajak semua masyarakat Indonesia untuk aklamasi alias tidak usah pemilu langsung ditetapkan pemenangnya Ya ini, karena ya gimana? Rakyat nggak curiga Cara kerja kalian seperti ini Akal-akalan itu sudah dipersiapkan dari awal Orang-orang yang ada di KPU, orang-orang yang ada di bawah seluarlah Udahlah, tai kucing semuanya Nggak ada yang becus Semua bekerja atas dasar titipan Omong kosong, kalian bekerja di bawah sumpah Omong kosong Parah kalian ini, parah Sejarah akan mencatat pemilu di Indonesia di tahun 2024 Nih, para biangkeroknya salah satunya adalah kalian Jangan salahkan nanti kalau rakyat bergerak, rakyat marah Karena kalian, ya nggak ada yang ditakuti Yang kalian takuti cuma miskin Kalau Tuhan kalian nggak takut Sudahlah, atur-atur aja Mau aklamasi silahkan Ya, langsung tetapkan pemenang Udah, atur aja Sesuka muda, udah-udah Sana-sana, ya Langsung ya, langsung tetapkan pemenang Oke, rakyat patah, rakyat monitor Rakyat tenggelamkan para koruptor 2024